Kebakaran melanda rumah-rumah semi-permanen di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada peristiwa tersebut, warga berupaya mengevakuasi seorang nenek yang tercoba kebakaran. 10 rumah semi-permanen di permukiman pada Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Warga berusaha membantu petugas damkar untuk mencinakkan api. Warga juga mengevakuasi seorang perempuan lansia dari kebakaran ini. Menurut saksi, kobaran api meluas cepat dalam waktu kurang dari 10 menit. Kobaran api bisa dipadamkan dalam waktu beberapa jam, dan saat ini polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Pendra Ainews melaporkan.